Dan kita tidak naif lagi, ada orang-orang yang pintar-pintar, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan, di mana rakyat susah air, saya mengerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air, itu mengatasi kesudahan rakyat, bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong, omong-omong. Oh, oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu, apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya? Jadi tidak bisa terlalu keras aku bicara ya? Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, sudah selesai ya. Sekarang bagian yang, bagian yang menggembirakan. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita, udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, gak apa-apa. Kalau ada yang gak mau move on, ya udahlah. Iya kan? Gak apa-apa. Kita tidak mau terpancing. Kita juga bukan anak kecil. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba. Ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik. Gak enak itu. Sudah-sudah stop, jangan terlalu maju lagi. Sudah biar, ya? Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami, menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, Berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.